Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan berikan rahasia settingan dasar Pro Player Hari ke-1, teman-teman semua dipaketan 7 hari jadi Pro Player eFootball 2022 Mobile Ngeri, 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 ngeri Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke, yang pertama, teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan membahas tentang settingan grafis dulu untuk eFootball 2022 versi mobile Yang pertama, teman-teman semua, untuk melakukan settingan grafis ini Kamu ketika di homescreen ini, teman-teman semua, di layar utama Kamu silakan untuk langsung saja klik titik 3 yang ada di kanan bawah ini Kemudian kamu silakan untuk langsung saja klik grafis Kemudian kamu akan menemukan settingan grafis dan juga tentunya laju bingkai Kemudian untuk grafis ini, teman-teman semua, sebenarnya disesuaikan dengan HP yang kamu miliki aja, teman-teman semua Karena tentunya kadang-kadang beda HP, beda settingan enaknya Tapi, kalau menurut Open Sharing Channel, teman-teman semua, settingan yang terbaik bagi HP pada umumnya zaman now, teman-teman semua, itu adalah di settingan standar, teman-teman semua Karena walaupun HP kamu sesultan apapun, teman-teman semua, kalau kamu masukin di grafis tinggi, teman-teman semua, dia pasti akan cepat panas, teman-teman semua Nah, ketika HP kamu sudah panas, teman-teman semua, maka itu akan berdampak kepada kamu yang tidak bisa bermain lebih lama, teman-teman semua Dan juga tentunya itu akan mengganggu kinerja efektivitas si chipsetnya, teman-teman semua Karena tentunya dengan menggunakan grafis tinggi ini, teman-teman semua, chipset kamu benar-benaran diporsir sama gamenya, teman-teman semua Sehingga lama-kelamaan akan mengganggu efektivitas kinerja dari chipset kamu Kemudian di sini adalah perbedaan antara grafis standar, teman-teman semua, dengan grafis tinggi, teman-teman semua Kalau kamu lihat, teman-teman, sebedanya, kalau Open Sharing Channel ketika menggunakan grafis standar, itu ketika corner kick, itu tidak ada kameramennya, teman-teman semua Sementara kalau kamu menggunakan settingan tinggi, teman-teman semua, itu akan ada kameramennya Juga ketika dalam positioning gameplay, teman-teman semua, kalau kamu lihat di sini, grafis standar, teman-teman semua, itu tidak ada kameramen di sudut-sudutnya Sementara kalau kamu lihat, teman-teman semua, ketika Open Sharing Channel menggunakan grafis tinggi, di sini banyak kameramen Dan menurut Open Sharing Channel, perbedaan ini tidak terlalu penting sih, makanya kebanyakan pro player itu menggunakan grafis standar Karena tentunya dengan menggunakan grafis standar, teman-teman semua, kamu bisa tampilannya itu cukup bagus Bukan yang paling bagus, tapi setidaknya kita bisa bermain lebih lama lagi Dan juga tentunya bisa menjaga efektivitas, efisiensi kinerja dari chipset HP kamu Kemudian untuk laju bingkainya, teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel menyarankan kamu untuk menggunakan 60 fps Karena tentunya fps ini akan sangat berpengaruh kepada semulus apa, sehalus apa Pergerakan pemain-pemain kamu dan juga tentunya pergerakan bolanya ketika kamu bermain e-football 2022 mobile Dan menurut Open Sharing Channel, untuk settingan standar 60 fps ini sudah cukup aman banget Bagi HP-HP sederhana jaman now ya, teman-teman semua, apalagi kalau kamu menggunakan HP-HP Sultan Ini settingan standar 60 fps ini sudah lancar jaya manis manjang persona primadona banget Kemudian kalau HP kamu tidak kuat menggunakan standar 60 fps, ya kamu turunin saja fpsnya, teman-teman semua Dan kalau misalkan kamu sampai harus menurunkan ke 15 fps, itu tandanya, teman-teman semua, kamu harus mulai nabung dari sekarang Teman-teman semua, untuk upgrade HP di e-football 2023 nanti Ngeri, 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 ngeri Kemudian yang kedua, tentang settingan kontrolnya, teman-teman semua Cara untuk mengubahnya, kamu silakan untuk langsung saja pergi ke ekstra Kemudian kamu klik pengaturan permainan Setelah itu, kamu silakan untuk langsung saja klik pengaturan main Kamu akan mendapatkan tampilan pengaturan main kontrol dasar Nah, yang pertama, teman-teman semua di sini, Open Sharing Channel lebih menyukai untuk menggunakan jenis kontrol klasik, ya teman-teman semua Dimana kalau jenis tombol klasik itu, teman-teman semua itu akan dimunculkan tombolnya Kalau kamu menggunakan sentuh dan jentik, ini tombol kontrolernya ini tidak akan muncul Tapi balik lagi, ini keselera, teman-teman semua, kalau Open Sharing Channel lebih menyukai menggunakan tombol klasik Karena menurut Open Sharing Channel, tombol klasik ini lebih cepat dan mudah untuk diulik, ya teman-teman semua, untuk dipahami Dan tentunya untuk konten-konten selanjutnya, Open Sharing Channel akan memberikan tutorial gameplay dan sebagainya Ketika Open Sharing Channel menggunakan jenis kontrol klasik Selanjutnya, untuk tampilan arah stick, teman-teman semua di sini, Open Sharing Channel lebih menyarankan kamu untuk menggunakan settingan bergerak Karena tentunya ini membuat pergerakan kamu menjadi lebih fleksibel lagi dalam mengarahkan pemain dan pengarahkan bolanya Sementara kalau settingan tetap, teman-teman semua, kadang-kadang sama Open Sharing Channel tidak kepencet Sementara kalau mati, teman-teman semua tidak ada tampilan tombol ini Jadi Open Sharing Channel kadang-kadang agak ragu apakah arahnya benar atau tidak Kalau ada tampilan seperti ini, teman-teman semua, Open Sharing Channel bisa sekalian juga ngecek apakah arah yang Open Sharing Channel inginkan itu sesuai dengan isi hati Open Sharing Channel atau tidak Ngeri, ngeri, ngeri Selanjutnya, untuk ganti kursor, teman-teman semua, Open Sharing Channel lebih menyarankan manual, teman-teman semua Karena kadang-kadang kalau kita memilih settingan dibantu, teman-teman semua, kita itu malah jadi dua kali pindahnya, teman-teman semua Satu dipindahin sama kita sendiri yang manual, satu bantuan dari komputer dan itu malah jadi salah pemain dan itu akan menjadi blunder Apalagi ketika kita sedang dalam mode bertahan, teman-teman semua Jadi supaya kita lebih bebas lagi untuk mengendalikan pemain kita tanpa campuran dari AI dari Konami Kemudian untuk kisaran input gerakan, teman-teman semua, disini gue settingnya dilebar Dan gue nggak tahu kenapa gue settingannya dilebar Cuma setelah gue ulik ya, teman-teman semua, antara sempit, sedang, dan juga lebar Gue menemukan controller yang lebih nyaman ketika kisaran input gerakannya itu adalah lebar Dan ini juga bisa kamu coba, kalau misalkan kamu juga lebih nyaman dilebar, pakai settingan lebar Tapi kalau kamu nggak nyaman, kamu bisa menggunakan sedang sesuai dengan yang disarankan sama Konami Kemudian untuk layar laga, jenis kursornya Open Sharing Channel menggunakan nama pemain Supaya Open Sharing Channel bisa mengetahui siapa pemain yang sedang membawa bola Kemudian untuk indikator pemain berikutnya, Open Sharing Channel aktifkan Ini akan mempermudah ketika kamu dalam keadaan defense, teman-teman semua, ketika kamu memindahkan pemain Maka kamu sudah tahu akan berpindah ke pemain yang mana Kemudian untuk tampilan radar, Open Sharing Channel aktifkan Dan ini akan sangat berpengaruh banget ketika kamu akan melakukan counter attack, teman-teman semua Karena tentunya kamu harus melihat, teman-teman semua, dimanakah posisi pemain yang enak untuk kamu berikan bola Untuk melakukan fast counter attack Kemudian untuk pengukur stamina, Open Sharing Channel nggak diaktifkan Karena tentunya itu menurut Open Sharing Channel cukup menghalangi pandangan aja sih Dan biasanya pemain pengganti memang sudah Open Sharing Channel masukkan ke dalam skema sih, teman-teman semua Jadi tanpa Open Sharing Channel melihat stamina-nya, Open Sharing Channel pasti akan mengganti pemain tersebut Karena itu disesuaikan dengan skema Open Sharing Channel Kemudian yang ketiga itu adalah settingan kamera Teman-teman semua, cara mengganti settingan kamera ya ketika dalam pertandingan kamu silahkan di-start aja Kemudian kamu pilih kamera, setelah itu teman-teman semua di eFootball 2022 ini Teman-teman semua, Open Sharing Channel malah lebih menyarankan kamu untuk menggunakan kamera lebar dinamis Karena tentunya teman-teman semua di eFootball 2022 mobile ini Teman-teman semua umpan-umpan panjang itu merupakan skema yang sangat enak banget untuk menyerang teman-teman semua Dan biasanya dalam satu pertandingan teman-teman semua, Open Sharing Channel kadang-kadang suka melakukan pergantian strategi Yang awalnya ball position teman-teman semua pindah ke counter attack teman-teman semua Nah ketika kamu menggunakan counter attack teman-teman semua Jarak pandang yang cukup luas itu akan menjadi poin yang sangat penting banget Dan menurut Open Sharing Channel teman-teman semua, kamera lebar dinamis ini mampu mengakomodir Kebutuhan Open Sharing Channel teman-teman semua baik dalam bertahan, menyerang ketika menggunakan penguasaan bola Ataupun dalam strategi fast counter attack Ngeri, 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 ngeri Kemudian bagi kamu yang udah jago dribble, teman-teman semua Open Sharing Channel malah lebih menyarankan kamu Untuk menggunakan kamera duel atau kamera lebar teman-teman semua Karena tentunya kedua kamera ini akan sangat enak banget bagi kamu yang suka melakukan skill-skill individu manis maja Mempesona Primadona Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh